Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 26 Petugas Penjaga Pintu Kelompok-kelompok penjaga pintu Dari orang Korah ialah Meselemiah, anak Kore, salah satu keturunan dari Asaf. Anak Meselemiah yang tertua ialah Zaharia, Yediael yang kedua, Zebajah yang ketiga, Yatniel yang keempat, Elam yang kelima, Yohanan yang keenam, Elioenai yang ketujuh, Obed Edom dan anaknya, anaknya yang tertua Semaya, Yuzabad yang kedua, Yoah yang ketiga, Sahar yang keempat, Netaniel yang kelima, Amiel yang keenam, Isachar yang ketujuh, Peuletai yang kedelapan, Allah memang memberkati Obed Edom. Semaya anak Obed Edom juga mempunyai anak yang menjadi pemimpin dalam keluarga mereka karena mereka ialah prajurit yang gagah perkasa. Anak Semaya ialah Otni, Rifael, Obed dan Elzabad serta saudara-saudaranya, yaitu Elihu dan Semakya. Juga ialah prajurit yang gagah berani. Mereka itu ialah keturunan Obed Edom. Mereka sendiri serta anak-anaknya dan saudara-saudaranya ialah orang-orang yang mampu melaksanakan tugas pekerjaannya. Jumlahnya 62 orang dari keturunan Obed Edom. Meselemiah juga mempunyai anak dan saudara yang juga pemberani. Semuanya 18 orang. Inilah para penjaga pintu dari keluarga Merari, yaitu Hosah. Simri telah dipilih menjadi anak pertama, namun dia sebenarnya bukanlah anak yang tertua. Tetapi ayahnya memilihnya sebagai anak pertama. Hilkiah anak yang kedua, Tebalia yang ketiga, dan Zakaria yang keempat. Semua anak dan saudara Hosah berjumlah 13. Inilah pimpinan kelompok penjaga pintu gerbang yang bertugas sama seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka, yaitu melayani pekerjaan dalam baik Tuhan. Setiap keluarga mendapat satu pintu gerbang untuk dijaga. Undi diadakan untuk memilih satu pintu gerbang bagi satu keluarga. Tua dan muda diperlakukan sama. Undi untuk pintu sebelah timur jatuh pada Selemiah. Kemudian mereka melakukan undi untuk anaknya Zakaria, seorang penasihat yang bijaksana. Baginya undi jatuh untuk pintu gerbang sebelah utara. Obed Edom di bagian undi di pintu gerbang selatan, dan anak-anaknya memperoleh undi untuk bagian penyimpanan perlengkapan yang harus mereka awasi. Supim dan Hosa dipilih untuk pintu gerbang barat dan pintu gerbang Shalehet pada jalan yang menanjak. Penjaga-penjaga berdiri berdampingan. Di sebelah timur ada enam orang Lewi menjaga pintu gerbang setiap hari. Di sebelah utara empat orang, di sebelah selatan empat orang, dan dua orang menjaga di gudang penyimpanan perlengkapan. Empat orang menjaga di halaman sebelah barat, dan dua orang ditempatkan pada jalan menuju halaman khusus itu. Begitulah pembagian penjaga pintu gerbang. Mereka terdiri dari keluarga Korah dan Merari. Bendahara dan petugas penting lainnya. Ahijah dari suku Lewi bertugas untuk pengawasan barang-barang berharga dalam bait alah serta tempat kudus tempat penyimpanan barang-barang suci. Laden adalah keluarga Gerson. Yehiel salah seorang dari pemimpin-pemimpin keluarga Laden. Anak Yehiel ialah Zetam dan saudaranya Joel bertugas mengawasi barang-barang berharga di dalam bait Tuhan. Penjaga lainnya ialah dari keluarga Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Sebuel ialah anak Gerson, Gerson anak Musa. Sebuel bertanggung jawab sebagai pemimpin atas barang-barang berharga. Inilah keluarga Sebuel. Keluarganya dari Eleazar ialah Rehabiah, anak Eliemer. Yesaya, anak Rehabiah. Dan Yoram, anak Yesaya. Zikri, anak Yoram. Dan Selomit, anak Zikri. Selomit bersama saudara-saudaranya bertugas untuk mengawasi semua barang suci yang diserahkan oleh Raja Daud. Para pemimpin pasukan juga memberikan barang-barang untuk bait Tuhan. Mereka memberikan barang-barang rampasan itu untuk dipergunakan sebagai persediaan dalam perbaikan dan pemeliharaan bait Tuhan. Selomit dan saudara-saudaranya mengawasi barang-barang yang telah diberikan umat untuk dipergunakan untuk rumah Tuhan. Termasuk barang-barang yang diberikan oleh Samuel. Pelihat itu, Saul anak Kish, Ebner anak Ner, dan Yoab anak Zeruyah. Dari keluarga Yezhar, ialah Kenanya dan anak-anaknya. Mendapat tugas di luar bait Tuhan sebagai pejabat dan hakim di berbagai tempat di Israel. Dari keluarga Hebron adalah Hasabiah, beserta saudara-saudaranya yang berjumlah 1.700 orang yang gagah berani. Mereka bertugas mengatur pemerintahan Raja dan pelayanan pekerjaan Tuhan di Israel bagian barat Sungai Yordan. Dari pihak keluarga Hebron, Yaria, ialah pemimpin mereka sesuai dengan sejarah keluarga. Ketika Daud telah menjadi raja selama 40 tahun, dia menyuruh orang untuk memeriksa dalam sejarah keluarga siapa saja orang yang kuat dan terampil. Beberapa dari mereka itu terdapat di antara keluarga Hebron yang tinggal di kota Yaesir di Gilead. Yaria mempunyai 2.700 sana keluarga yang gagah berani dan pemimpin keluarga. Raja Daud menetapkan ke 2.700 orang itu sebagai penanggung jawab memimpin suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasyeh dalam urusan pekerjaan Allah dan tugas kerajaan.